Halo semuanya, selamat malam Apa kabarnya hari ini? Gimana kabarnya semuanya? Pertamax Oke malam hari ini, aku mau nge-live bareng dengan Pak Haryanto Direktur Utama atau Presiden Direktur dari AKR Corporal Rindu Sebelum kita ngobrol dengan Pak Haryanto, saya mau bahas tentang IHSG dulu Dan nanti setelah dengan Pak Haryanto, saya juga akan bahas IHSG lagi Saya sedang mencoba untuk sambungin juga ke Instagram mtradeid Market Volatile bikin pusing, sabar, sabar Aku kasih pencerahan sebentar lagi ya Disclaimer jangan lupa, oke terima kasih Jadi malam hari ini, acara malam hari ini adalah edukasi ya teman-teman ya Bukan perintah beli dan jual Dan juga kalau malam hari ini saya ada nge-live bareng dengan emiten Maka apa yang kita bahas ini sifatnya edukasi dan bukan sebagai perintah untuk beli Baik dari saham emiten tersebut ataupun dari emiten yang lain Oke, aku mau bahas tentang IHSG dulu nih Jadi sore hari ini, ini hujan di tempat aku, hujan deras Dan ini ada suara pengajian juga Semoga suara aku kedengeran jelas disini ya Oke, hari ini IHSG Technical Rebound naik 2% Sebelum saya bahas tentang saham-saham yang lain Dan sebelum kita ngobrol dengan Pak Haryanto malam hari ini Tentang AKR Corporindo atau dengan kode saham ACRA Yang sangat fundamental, aku lihat ini menarik ya teman-teman ya Tapi sekali lagi, ini adalah sifatnya edukasi teman-teman ya Oke, jadi sebelum ngebahas saham yang lain Aku mau ngebahas dulu tentang IHSG nih IHSG hari ini naik 2% Sempat jatuh, naik, terus jatuh, terus kemudian ditarik naik lagi Nah, gimana sih sebenarnya IHSG ini? Ini kira-kira masih bisa turun? Enggak Aku sambil lihat cat ya, jadi sorry kalau pandangan aku ke kanan gitu IHSG kalau teman-teman tanya saya masih bisa terkoreksi? Enggak Masih bisa terkoreksi Sampai ke level berapa IHSG terkoreksi? IHSG bisa turun? Itu sampai terkoreksi Sampai di level 5500-nya Itu support sangat kuat sekali Nah, kenapa market saat ini sangat volatile? Karena banyak yang profit taking Tapi banyak juga yang ambil terutama saham-saham blue chip di level per diskon gitu Maka dari itu teman-teman yang pemula Sebaiknya banyak lebih arahnya ke saham-saham blue chip aja gitu ya Jadi jangan terlalu agresif untuk tradingnya Nah, M-Pred sendiri hari ini ada trading beberapa saham Kayak Elsa Elsa dan juga Let me check Ada saham apa aja Saya akan cek dulu Supaya Tidak berbeda ya Supaya angkanya sama Aku cek dulu di data Oke, aku akan cek untuk hari ini P1 Ya Jadi 1 Desember Hari ini kita interested dengan P1 Pakuan jati Buat swing trading aja Dan ini Be very Careful banget Yang swing trading Masih akan sangat volatile Market dalam sepekan ke depan ini Masih sangat volatile sekali Jadi bisa tau-tau turun dalam Bisa tau-tau naik kenceng gitu Jadi teman-teman Jangan 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 Kalau trading Jangan pakai modal Lebih dari 20% Dari Keseluruhan modal saham Rule kita masih sama Terus WSBP Kita lihat juga Di sore hari tadi WSBP itu Sudah mulai aktif lagi Nah WSBP ini Pas banget Ketahan supportnya Di 214 Dan WSBP ini Teman-teman Kalau misalkan Mau simpen Untuk beberapa bulan ke depan Ini juga Bagus nih Oke gitu ya Jadi Tadi kita ada entry lagi Untuk WSBP Kemudian Ada BRPT Dan juga GIA GIA Very volatile Sangat volatile sekali Jadi teman-teman Yang masih pemula Yang belum siap Dengan fluktuasi Jangan masuk dulu deh Nanti Jantungan GIA Perkiraan aku Masih bakalan Bisa lanjut naik Hang on Sebentar ya Teman-teman Live di Instagram Alan May Official Dan live di Instagram Mthread Underscore ID Oke Yang di Mthread Sudah Connect juga Nah GIA GIA ini masih bisa naik Kita kemarin sempat Beberapa in and out Beberapa kali Sangat tinggi resikonya Untuk GIA ini ya Jadi Teman-teman yang punya GIA Mesti siap mental Kalau misalkan Gak siap Dengan fluktuasi Naik turun Mendingan nonton aja Mendingan nonton dulu Jadi kita tadi ada Kasih tau juga Untuk risk volatility nya Lumayan gede BRPT Short term juga Bisa mantul Terus Ayam-ayaman Perkiraan aku Bakalan bisa Mantul juga gitu Cuman Buat Naik kencengnya Kayaknya gak This week deh This week tuh Kayak masih Konsolidasi Zigzag dulu gitu Nanti Pekan depan Baru akan Mulai kenceng gitu Oke Untuk saham-saham Yang lainnya Saya update lagi nanti ya Teman-teman semuanya Saya mau invite Pak Har Yanto Dari Akra Presiden Direktur AKR Korporindo Oke Saya akan invite Beliau ya Teman-teman ya Tekim ci Kasian Masih mandek Terus aku suruh Ngapain Kalau dia Tekim sore ini Tadi aku ngeliat Dia aktif juga loh Jadi aku mau Ralat Kemarin saya salah ngomong Tekim dan INKP itu Entret masih ngehold Jadi tadi pagi Aku cek Eh masih hold Masih ada gitu Jadi Sore tadi Udah aktif sih Jadi ya Let's see lah Let's see lah ya Saya bisa ngomong Malam ini hold Karena candle nya Ijo Besok kalau misalkan Dibanting Kena cut loss ya Gak tau Lain cerita Makanya trading sekarang Sangat volatile banget Mesti harus real time gitu Oke saya akan coba Untuk Invite Coba ya Aku invite pak Oke nanti salam yang lain Aku akan bahas ya Teman-teman ya Ada pak Haryanto Halo Selamat malam Selamat malam pak Haryanto Selamat malam juga Teman-teman lainnya Ini bakalan seru nih Teman-teman semuanya Saya akan komen dulu Teman-teman ya Supaya kita bisa Fokus pada pak Haryanto Supaya kita bisa dengar Kesempatan yang Sangat biasa Dari pak Haryanto Sebelumnya Teman-teman yang ada Di instagram Mtreet underscore ID Kalau mau nonton Saya nge-live Dengan Presdir Dari AKR Korindo Langsung aja ke instagram Ellen May underscore official Jadi ini nge-live Di dua instagram sekaligus Oke Pak Haryanto Sebelumnya Makasih banyak nih pak Sudah Meluangkan waktu Mau ngobrol dengan kami Ya Tadi saya udah Terima kasih Terima kasih juga Terima kasih 60 untuk AKR Jadi saya Merupakan generasi Kedua yang meneruskan Bisnis di AKR Oke oke Luar biasa banget ya Untuk AKR sendiri pak Saya lihat Bisnis modelnya Ini kan Perusahaan Distribusi ya pak ya Distribusi Ada Petroleum Ada Oil Ada Basic chemical juga Sekarang saya Sekarang saya juga Melihat AKR ini Punya Satu Lahan Untuk Kawasan Industri Mungkin Pak Haryanto Bisa ceritain dulu Pak AKR Korporindo Bisnis modelnya Gimana Jadi AKR Korporindo Ini Kita ingin Melihatnya Sebagai End to end Supply chain company Dimana Kita telah Berinvestasi Infrastruktur Logistik Di seluruh Indonesia Baik di Pelabuhan-pelabuhan Utama Sehingga Kita juga Mempunyai Kapal-kapal Tanker Maupun Truck-truck Tanker Jadi Infrastruktur Yang kita Bangun Ini Adalah Infrastruktur Untuk Barang-barang Belek Atau Barang-barang Curah Sehingga Ini Yang menjadi Competitive Advantage Daripada AKR Apakah Itu Chemical Apakah Itu BBM Semuanya Dalam Bentuk Curah Yang Menggunakan Infrastruktur Logistik Nah Indonesia Ini Sudah Sejak Apa 50 Tahun Terakhir Ini Garang Membangun Pelabuhan Baru Sehingga Pelabuhan-pelabuhan Ini Sudah Crowded Sehingga Sulit Untuk Mengembangkan Infrastruktur Di dalam Pelabuhan Ya Insya Allah Pemerintah Sudah Mulai Membangun Pelabuhan Baru Seperti Patimban Nah Itulah Sebabnya Aset-aset Infrastruktur Ini Yang Menjadi Kompetitif Advantik Karena Kalau Kita Bisa Mendistribusikan Barang Dalam Bentuk Curah Itu Costnya Akan Lebih Murah Dan Lebih Kompetitif Dibandingkan Kompetitor Lain Oke Oke Menarik Banget Ya Pak Untuk Business Model Kalau AKR Terdiri Dari Yang Tadi Yang Pertama Adalah BBM BBM Kita Sekarang Ini Sudah Berbisnes Sekitar 16 Tahun Dan Di luar Pertamina Kami Merupakan Swasta Terbesar Di dalam Disibusi BBM Kedua Chemical Chemical Originally AKR Ini Berbisnes Di Bidang Kimia Sejak Tahun 60 Dan Kita Merupakan Salah Satu Leading Player Di Kimia Curah Di Indonesia Kembali Lagi Kedua Ini Kedua Produk Ini Memakai Infrastruktur Logistik Kita Yang Ketiga Selain Kita Pakai Sendiri Logistik Kita Kita Sewakan Kepihak Ketiga Nah Ini Yang Juga Memberikan Kontribusi Yang Cukup Baik Sebagai Profit Kita Dan Yang Keempat Tadi Yang Kita Sedang Mengembangkan Adalah Bisnes Java Integrated Industrial And Port Estate Ini Merupakan Kawasan Industri Dan Pelabuhan Pertama Di Indonesia Yang Seluas 3000 Hektare Yang Terdiri Dari Pelabuhan Laut Dalam Kawasan Industri Dan Juga Kawasan Perumahan Dan Komersial Yang Kelima Kita Ini Sekarang Kita Sedang Mengembangkan Juga Pompa Bensin Baik Yang Dalam Brand AKR Maupun Pompa Bensin Yang Brand AKR BB Atau British Petroleum Yang Yang Sedang Kita Kembangkan Di Jakarta Dan Surapaya Yang Keenam Sekarang Juga Sedang Join Dengan BB Untuk Mulai Masuk Ke Bisnis Uptur Yaitu Untuk Supply BBM Bagi Pesawat Terbang Menarik 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 Diversifikasinya Sangat Luar Biasa Oke Sebelum Kita Lanjutkan Sekali Lagi Teman-teman Yang Ada DM Tread Underscore ID Saya Lagi Live Bersama Dengan Pak Haryanto Presiden Direktur AKR Corporindo Atau Dengan Kode Saham Akra Jadi Teman-teman Bisa Langsung Nonton Kesini Nah Pak Mau Nanya Nanya Dikit Pak Kalau AKR Corporindo Sendiri Atau Akra Ini Ini Yang Menyumbang Paling Besar Untuk Revenue Saat Ini Bisnis Model Lini Bisnis Yang Mana Jadi Untuk Pendapatan Yang Paling Besar Sekarang Disumbang Oleh Trading Dan Distribution Kami Yaitu Sekitar 85% Disumbang Oleh Trading And Distribution Sisanya Itu Disumbang Dari Pendapatan Logistik Maupun Manufacturing Kita Maupun Bisnis Titil Kita Maupun Penjualan Tanah Di Kawasan Industri Mungkin Perlu Saya Jelaskan Alan Bahwa Semua Bisnis Ini Apakah Ini BBM Chemical Semua Ini Retail Pompa Bensin Ini Semua Menggunakan Infrastruktur Logistik Jadi Kayak Pompa Bensin Pun Kan Jualan Bensin Jadi Ya Sama Juga Dengan Jualan BBM Yang Sudah Kami Lakukan Jadi Ini Hanya Penetrasi Ke Pasar Baru Tadinya Bisnis To Bisnis Sekarang Kita Mulai Masuk Bisnis To Consumer Melalui Pompa Bensin Oke Menarik Banget Pak Ini Saya Sambil Lihat Ke Kanan Sorry Ya Pak Ya Karena Saya Sambil Lihat Data Kadang Kadang Lihat Chat Kadang Lihat Numbers Kadang Nyatet Juga Pak Bilang Apa Jadi Saya Sempat Cek Untuk Kinerja Keuangan Pada Kuartal 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 2020 Buat Saya Ini Sangat Luar Biasa Secara Year On Year Tumbuh 34% Dimana Banyak Perusahaan Lain Justru Malah Minus Secara Year On Year Sebelumnya Teman-teman Saya Disclaimer Ini Edukasi Bukan Perintah Beli Dan Jual Saham Ini Sangat Luar Biasa Sekali Kalau Saya Tidak Salah Ini Didukung Oleh Distribusi Petroleum Yang Lebih Tinggi Peningkapannya Daripada Untuk Distribusi Chemical Saya Juga Melihat Disini AKR Melakukan Penghematan Juga Untuk Biaya Operasional Saya Kagum Gimana Caranya Bapak Akra Mengatasi Kondisi Pandemi COVID-19 Ini Dan Justru Malah Bisa Untung Oke Terima kasih Alan Jadi Memang Infrastruktur Logistik Ini Penting Sekali Di Era Pandemik Ini Dimana Banyak Work from Home Ada PSBB Sehingga Ini Menimbulkan Disruksi Terhadap Distribusi Dan Logistik Nah Karena AKR Telah Memiliki Infrastruktur Logistik Yang Merata Di Seluruh Indonesia Maka Pandemik Ini Merupakan Opportunity Karena Banyak Saingan Kita Yang Tidak Mempunyai Logistik Mengalami Instruksi Dalam Pendistribusian Nah Inilah Kesempatan Bagi kita Untuk Mengambil Market share Mereka Itu Yang Menyebabkan Kenapa Baik Dari Segi Volume Kami Bertumbuh Lebih Dari 20% Dari Profit Juga Kami Bisa Tumbuh Lebih Dari 20% Jadi Memang Indonesia Ini Negara Kepulauan Yang Besar Dan Infrastruktur Belum Yang Menguasai Galur Infrastruktur Pendistribusian Logistik Yang Kuat Dialah Yang Akan Menang Dalam Persaingan Oke Menarik Sekali Kalau Untuk Biaya Operasionalnya Sendiri Pak Ini Kan Saya Lihat Turun 14,7% Ada Efisiensi Gimana Caranya Untuk Melakukan Efisiensi Seperti Ini Yang Dilakukan Apa Jadi Yang Pertama Dengan Adanya PSBB Dengan Work From Home Otomatis Biaya Itu Akan Turun Kedua Kita Juga Free Semua Recruitment Dan Yang Apa Yang Kita Hanya Hanya Orang Orang Yang Memang Posisinya Penting Yang Ketiga Sehingga Dengan Peningkatan Daripada Volume Ini Ini Juga Menimbulkan Ekonomi Sof Skill Jadi Kalau Dilihat AKR Ini Memang Semua Produk Yang Kami Jalankan Itu Kami Memiliki Market Share Item Number One Or Number Two Kenapa Karena Kita Percaya Bahwa Kalau Kita Mempunyai Market Share Yang Besar Kita Adalah Leading Player Maka Customer Akan Membutuhkan Kita Sehingga Kita Memiliki Lebih Bagus Bargaining Terhadap Prinsipal Maupun Terhadap Customer Jadi Itu Sebabnya Kita Meningkatkan Efisiensi Dan Mengurangi Biaya Menarik Ya Pak Bicara Tentang Kawasan Industri Yang Dimiliki Oleh AKR Corporindo Tidak Banyak Teman-teman Investor Retail Yang Tahu Bahwa AKR Ini Punya Lini Bisnis Yang Agak Berbeda Tahunya Mereka Distribusi Kalau Saya Perhatikan Untuk J.I.I.P.E. Ini Omnibus Loh Akan Berdampak Sangat Positif Sekali Untuk J.I.I.P.E. Mungkin Sedikit Data Yang Perlu Saya Sampaikan Ke Teman-teman Semua Saya Bacain Data Dikit Ya Pak Ijin Jadi Teman-teman Untuk Kawasan Industri Yang Dikembangkan Oleh AKR Corporindo Namanya J.I.I.P.E. Ini Penjualannya Pada Kuartal Ketiga Tahun 2020 Sudah Mencapai 17 Hektar Ini Dua Kali Lebih Tinggi Daripada Penjualan Pada Full Year 2019 Yang Angkanya 8 Hektar Nah Jadi Kita Melihat Ini Sangat Bagus Kali Untuk Tahun 2021 Nanti Dimana Omnibus Law Akan Semakin Genjar Diterapkan Setelah Lagi Teman-teman Disclaimer Ini Edukasi Teman-teman Bukan Saya Lagi Ini Ngepompomin Saham Akra Saya Ngebaca Aja Data Yang Di Depan Mata Pertanyaan Saya Buat Pak Haryanto Adalah Saya Sebenarnya Hiran Untuk Pengembangan Bisnis Diversifikasinya Dari Distribusi Kemudian Bicara Tentang Petroleum Terus Tahu-tahu Ke Kawasan Industri Gitu Kira-kira Apa yang Membuat Manajemen Tertarik Untuk Masuk Ke Bisnis Jadi Mungkin Saya Jelaskan Histerinya Jipe Pada Tahun 2013 Saya Diundang Oleh Dirut Pelindo Tiga Pada Saat Itu Pelindo Tiga Memiliki Proyek Pelabuhan Nah Proyek Pelabuhan Ini Sangat Menarik Karena Proyek Pelabuhan Ini Bila Dikombinasi Dengan Kawasan Industri Yang Besar Ini Akan Memberikan Kompetitif Untuk Menarik Investor Ini Yang Saya Belajar Dari China Karena Di China Kami Dulu Memiliki Pelabuhan Sungai Juga Sehingga Kita Mengerti Bisnis Pelabuhan Ini Dengan Baik Jadi Waktu Itu Saya Bilang Ke Pelindo Tiga Saya Mau Berpartner Tetapi Kita Harus Membuat Suatu Kawasan Yang Besar Yang Terdiri Dari Pelabuhan Kawasan Industri Dan Juga Kawasan Perumahan Dan Komersial Sehingga Semua Kita Bisa Menyediakan Listrik Menyediakan Air Menyediakan Energi Seperti Gas BBM Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Recaring Income Yang Kedua Pelabuhan Indonesia Ini Sangat Memerlukan Pelabuhan Karena Kita Dengan Industri Yang Bertumbuh Konsumsi Bertumbuh Ini Pelabuhan Kita Ini Sudah Padat Jadi Kesempatan Untuk Membangun Suatu Pelabuhan Baru Dengan Laut Dalam Sehingga Pelabuhan Ini Bisa Mendatangkan Logistik Income Yang Besar Bagi AK Juga Jadi Itulah Sebabnya Waktu Kita Mendapat Kesempatan Untuk Bekerjasama Dengan Pelindung Tiga Ini Kesempatan Kita Rai Sehingga Kita Mendirikan GP Dengan 3000 Hektar Luas Dan GP Sekarang Ini Meskipun Sales-nya Hanya Baru 2% Terhadap Penjualan AKR Tapi Responsible 11% Dari Gross profit Kita Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa GP Ini Meskipun Masih Baru Dan Masih Kecil Tetapi Mulai Berkontribusi Secara Signifikan Kepada Menarik 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 Sekali 11% Jadi Mulai Growing Untuk Impactnya Perusahaan Ya Pak Betul Dan Dengan Adanya Omnibus Law Dan Saat Ini Juga GP Sedang Dalam Proses Untuk Mendapatkan KIK Kawasan Ekonomi Khususus Kita Harapkan Tahun Depan Dengan Berlakunya Omnibus Law Maupun KIK GP Akan Bisa Menarik Investasi Baik Asing Maupun Domestik Untuk Masuk Ke Kawasan GP Karena Kawasan GP Memiliki Pelabuhan Laut Dalam Yang Sekarang Sudah Minus 14 Meter 14 Meter Pelabuhan Indonesia Hanya Ada Di Tanjung Priok Tanjung Priok Pun Hanya Di New Priok Dan Pelabuhan Peti Kemas Yang Lainnya Tidak Ada Yang Sampai Minus 14 Meter Kedalaman Derbak Jadi Kita Merupakan Salah Satu Pelabuhan Yang Terbesar Dan Juga Terdalam Di Indonesia Oke 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 Luar Biasa Banget Ini Pak Semoga Sukses Selalu Dengan JIP Pak Pak Ada Pertanyaan Lain Lain Lagi Pak Yang Sering Kali Jadi Pertanyaan Buat Calon Investor Jangka Panjang Nah Buat Investasi Jangka Panjang Kadang-kadang Investor Agak-agak Ragu Di Jalan Memilih Perusahaan Yang Terkorelasi Dengan Harga Komoditas Nah Kalau Disini AKR Merupakan Logistik Bukan Tidak Secara Langsung Terkorelasi Sebenarnya Tapi Kedepan Ini Juga Akan Ada Bisnis Aftur Pompa Bensin Kalau Menurut Bapak Sendiri Seberapa Sensitif Sebenarnya Revenue Dan Juga Labah Dari Perusahaan Terkait Dengan Naik Turunnya Harga Komoditas Khusususnya Minyak Pak Jadi Waktu kita Masuk ke Bisnis Minyak Ini Tahun 2005 Kita Menyadari Sepenuhnya Volatility Daripada Harga Minyak Dan Juga Volatility Daripada Exchange Trade Indonesia Rupiah Dengan US Dollar Jadi Waktu kita Membuat Bisnis Modelnya Kita Ini Tidak Mengambil Spekulasi Tapi Kita Membeli Menggunakan Formula Formula Mop Yaitu Mintol Plus Singapur Itu Seperti Brand Atau Nymax Dan Waktu kita Menjual Kita Kita Juga Memakai Formula Yang Sama Dan Apa Yang Kita Beli Itu Kita Jual Di Periode Yang Sama Itu Sebabnya Dengan Volatility Polatility Harga Minyak Itu Profit Kita Tetap Growing Kalau Dilihat Selama 15 Tahun Dari 2015 2005 Sampai 2019 2019 Itu Profit Profit Kita Grow By 14% Compounded Annual Growth Rate Meskipun Harga Minyak Awal Tahun Ini Sempat Minus Di Bulan Maret Sampai Minus Harga Minyak Tapi Profit Kita Malah Seperti Tadi 30 Gross Profit Kita Naik Hampir 30% Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Bisnis Model Kita Ini Sangat Resilien Dan Low Risk Dan Konsisten Menghasilkan Profit Jadi Kita Nggak Melihat Persentase Profit Tapi Kita Melihat Berapa Profit Rupiah Per liter Ini Yang Membuat Konsistensi Daripada Profit Perusahaan Jadi Ini Yang Membuat Yang Kedua Mungkin Juga Penting Adalah Rupiah Dan US Dollar Karena Kita Beli Minyak US Dollar Sedangkan Jual Dalam Negeri Rupiah Jadi Kita Selalu Beli Forward Sehingga Dengan Begitu Kita Juga Tidak Terdampak Dengan Fluktuasi Exchange Oke Pas Banget Tadi Sebenernya Abis Mau Nanyain Tentang Harga Minyak Saya Mau Nanyain Tentang Ini Fluktuasi Rupiah Dengan Jodal Tapi Sudah Dijawab Luar Biasa Oke Pak Haryanto Kalau Gak Salah Ini Sedikit Flashback Aja Pak Ya Mungkin Agak Personal Dari Surabaya Ya Pak Ya Makanya Medok Tadi Ngobrol Dengan Pak Hermanto Juga Ternyata Wah Ini Surabaya Surabaya Hebat Hebat Ini Oke Oke Jadi Pak Boleh Diceritakan Sedikit Tentang History Kenapa Dulu Papa Dari Pak Haryanto Mendarikan AKR Ini AKR Corporindo Dari Dulu Awal Kemudian Historinya Gimana Ketika Bapak Mengembangkan Gitu Ya Jadi Ayah Saya Ini Mulai Bisnes Tahun 60 Sebagai Chemical Trader Jadi Ya Kita Tahu Di awal Di 60an Itu Banyak Kejolak Di awal 70an Indonesia Mulai Industrialisasi Sehingga Chemical Business Mulai Bertumbu Nah Ya Saya Mempunyai Visi Bahwa Tahun 70an Karena Harga Minyak Itu Melambung Karena Oil Crisis Itu Saya Mulai Memikirkan Mengimport Chemical Dalam Bentuk Curah Kenapa Karena Chemical Biasanya Liquid Process Yang Liquid Itu Kita Bisa Saving Energy Yang Untuk Mengeringkan Saving Packaging Dan Juga Labor Nah Itu Sebabnya Ayah Saya Tahun 80an Mulai Berinvestasi Terminal Terminal Curah Di Indonesian Major Port Nah Sehingga Waktu Saya Kembali Tahun 83 Saya Mendapat Kutugas Dari Ayah Saya Untuk Memperbesar Logisi Kita Dan Kita Pertama Kali GoPublic Tahun 94 Nah Dapat Dana Kita Perbesar Lagi Dana Ini Kita Pakai Untuk Memperbesar Infrastruktur Logisi Kita Sehingga Waktu Indonesia Menjadi Net Importer Of Minyak Tahun 2001 Maka Keluarlah Undang-Undang Migas Nomor 3 Tahun 2001 Yang Pihak Swasta Boleh Masuk Ke Downstream BPM Nah Sehingga AKR Karena Kita Memiliki Infrastruktur Yang Kuat Di Pelabuhan Pelabuhan Utama Indonesia Kita Adalah Swasta Pertama Yang Masuk Mengimport Dan Mendistribusikan BPM Itu Sebabnya Apa Di Luar Saat Ini Di Luar Pertamina Kami Merupakan Badan Usaha Swasta Yang Paling Lengkap Dan Paling Kuat Infrastruktur Ini Yang Menjadi Competitive Advantage Kita Menarik Banget Sorry Pak Ini Saya Sambil Lihat Ke Kanan Ini Karena Saya Ngelihat Beberapa Data Juga Gitu Boleh Saya Seling Sedikit Dengan Analisis Teknikal Dari Harga Saham Akra Pak Oke Silahkan Oke Teman-teman Semuanya Yang Penasaran Dengan Emiten Akra AKRA AKR Corporindo TBK Dalam Jangka Pendek Akra Ini Sedang Menguji Resisten 3060 Saya Melihat Sebenarnya Trendnya Sudah Mulai Masuk Ke Stage 2 Atau Mulai Masuk Ke Trend Naik Tapi Karena Kemarin Ada Fluktuasi Lumayan Gede Di Market Indonesia Semua Saham Jadi Bukan Cuman Akra Ini Akra Kembali Di bawah Angka 30 50 Lagi Itu Jadi Resisten Kuatnya Saat Ini Nah Perkiraan Aku Desember Ini Nanti AKR Akra Ini Bisa Naik Sampai Disclaimer Teman-teman Aku Bukan Lagi Ngepompong Saham Akra Jadi Dimohon Pengertian Ini Edukasi Teman-teman Oke Akra Ini Di Desember Perkiraan Saya Bisa Mencapai Angka 3530 Ini Ada Satu Resisten Di Sini Atau Saya Buletin Aja 3500 Untuk Desember Kemudian Untuk Tahun 2021 Nanti Perkiraan Saya Di Kuartal 1 Akra Bisa Mencapai Angka 4000 Jadi Masih Ada Upside Teman-teman Nah Kalau Untuk Investing Pastinya Upsidenya Masih Lebih Banyak Jauh Lebih Banyak Lagi Karena Sekarang Agra Ini Masih Bisa Menguat Saya Lihat Dan Secara Fundamental Menarik Tadi Laba Perusahaannya Oke Nanti Saya Akan Bahas Yang Lainnya Untuk Valuasinya Saya Akan Bahas Valuasinya Juga Tapi Nanti Teman-teman Teman-teman Yang Ada Di Instagram Entret ID Langsung Aja Bergabung Dengan Instagram L&M Underscore Official Yang Saya Nanti Yang Di M. Get ID Oke Pak Pak Haryanto Boleh Tanya Lagi Pak Teman-teman Investor Saham Mereka Kan Suka Mencari Dividend Ini Pak Berburu Dividend Nah Kalau Akra Sendiri Ada Plan Nggak Pak Tahun 2021 Nanti Dividend Jadi AKR Ini Adalah Perusahaan Yang Strong Balance Jadi Debt To Equity Kita Hanya 0,25 Kali Cash Flow Kita Cukup Kuat Sehingga Setiap Tahun Kita Pasti Membagikan Dividend Yang Cukup Besar Tahun Lalu Kita Membagikan 110 Rupiah Per Saham Tahun Ini Karena Profit Kita Naik Kemungkinan Besar Dividend Yang Akan Kita Bagikan Tahun 2020 Akan Lebih Tinggi Sementara Tahun Ini Kita Sudah Memberikan Interim Dividend Sebesar 50 Rupiah Per Saham Yang Dibagikan Di Bulan Agustus Lalu Nah Yang Berikutnya Kita Akan Memberikan Final Dividend Setelah RUPS Biasanya 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 Adakan RUPS Itu Di Sekitar Bulan April Tahun Depan Sehingga Dividend Bisa Diberikan Biasanya Di Akhir Bulan Mei Tahun Depan Oke 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 Wah ini Teman-teman Investor Pasti Senang Banget Nih ya Jadi Ada Dividend Terus Nih ya Setiap Tahun Selalu Dan Biasanya Kalau kita Ada Extraordinary Profit Kita Beri Dividend Yang Lebih Besar 2018 Kita Ada Jual Pabrik Kita Di China Itu Kita Berikan Dividend Yang Cukup Besar Itu Sampai 200 Rupiah Persahamnya Waktu Tahun 2018 Jadi Kita Selalu Look after Jaga Kepentingan Dari Minority Seholder Sehingga Kalau ada Extraordinary Profit Kita Selalu Bagikan Kembali Kepada Pemegang Menarik Banget Terima Kasih Banyak Kalau Pak Arianto Ini Mewakili Teman-teman Investor Pasti Pada Happy Kita Cek Comment Saya Nyalain Sebentar Oke Saya Mau update Untuk Valuasi Dari Akra Sendiri Teman-teman Yang Mau Investasi Pasti Penasaran Dengan Valuasi Boleh Pak Ijin Saya Share Ya Pak Nah Tadi Bicara Tentang Dividend Dikit Saya Tambahin Dividend Yield 3,68% Saat Ini Sedangkan Kalau Untuk Valuasinya PI Ratio Di Angka 13,53 Kali Ini Murah Dibandingkan Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Juga Dengan Kalau kita Lihat PI Forward Di Tahun 2021 Itu 17,6 Kali Jadi Saat Ini 13,53 Kali Oke Terus Kemudian Jadi PI Current 13,53 PI Forward 17,6 Gitu Kemudian Untuk PBV Price To Book Value Ration Nya Juga 1,41 Angkanya Cukup Murah Juga Dibandingkan Dengan Sebelum-sebelum Nya Ini Saya Bisa Bilang Ini Ter-diskon Net Profit Margin Juga Positif ROA Juga Positif Oke Pak Haryanto Boleh Mungkin Bagikan Cerita Pak Haryanto Atau saran-saran Pak Haryanto Untuk Teman-teman Investor Saham Halo 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 Oke Saya Invite Lagi Ada Pak Teriawan Terima kasih Pak Teriawan Sudah Nyimak Mohon Maaf Ada Internet Connection Putus Iya Mohon Maaf Pak Ini Ada Salam Dari Pak Teriawan Dari Pak Teriawan Munah Oh Iya Salam Untuk Beliau Juga Salam Dari Pak Hermanto Tanoko Juga Pak Orang-orang Hebat Semuanya Oke Mungkin Bapak Masih Bisa Dengar Saya Ini Suara Saya Hilang Putus Gitu Teman-teman Masih Bisa Dengar Saya Nggak Iya Jangan Keluar Ya Pak Iya Saya Coba Untuk Iya Masih Iya Oke Mohon Api Lagi Tadi Internetnya Bapak Ini Sangat Hambal Sekali Loh Pak Sangat Hambal Saya Jadi Saya Jadi Sungkan Oke Gimana Pak Silahkan Kadang-kadang Karena Gaptek Jadi korban Teknologi Ini Internet Kadang-kadang Emang gini Pak Oke Sambal Pak Haryanto Mau minta Ini dong Pak Pesan-pesan Buat teman-teman Investor Semuanya Dan pastinya Teman-teman Bisnis Mereka Kalau Kita semua Kalau mau Jadi berhasil Seperti Pak Haryanto Membangun Bisnis Dan juga Berhasil Gimana Pak Jadi yang pertama Kita harus Kerja keras Yang kedua Kita harus Work smart Yang ketiga Bisnis apapun Kita harus bisa Justify Kenapa Kita ini Bisa survive Kalau kita Tidak bisa Mendiferenciasikan Bisnis kita Kita tidak Bisa Menjustify Kenapa Kita bisa Bersaing Dengan orang Lain Kita akan Sulit Untuk bisa Sukses Nah yang Keempat Kita Membutuhkan Support dari Tim Tim work Daripada Perusahaan Itu penting Sekali Karena Tidak mungkin Satu orang Bisa mengerjakan Semuanya Tapi kalau Kita didukung Oleh tim Yang bersatu Yang Dedikasi Dan loyal Itu akan Membuat Perusahaan Sukses Contoh Kayak AKR Kita 60 tahun Ulang tahun 60 tahun ini Kita memberikan Bonus kepada Karyawan Dan to my Pleasant surprise 10 Lebih dari 10% Daripada Karyawan kita Itu sudah Bekerja lebih Dari 20 tahun Ini merupakan Suatu Kebanggaan Bagi Kami Di AKR Karyawan Kita Begitu Berdedikasi Dan loyal Dan kerja Sehingga Perusahaan Menarik Bicara Tentang Tim work Dan juga Leadership Gimana sih Pak Caranya Memilih Tim Mungkin Ini Pertanyaan Yang agak Terlalu Basic Bagaimana Caranya Membuat Sistem Di perusahaan Culture Di perusahaan Yang bagus Sehingga Seperti yang Bapak bilang Tadi Tim bisa loyal Tapi tidak Yang bertumbuh Juga Jadi Nomor Satu Adalah Kita Harus Mempunyai Good Corporate Governance Jadi Bagaimana Kita Memanage Perusahaan Ini Dengan Transparan Dengan Terbuka Sehingga Kita Sebagai Pimpinan Pun Mempunyai Accountability Kepada Anak Buah Karena Kalau Kita Tertutup Ya Anak Buah Tidak Tahu What's Going On Nomor Satu Itu Tidak Bisa Membuat Anak Buah Kita Bertumbuh Dan Belajar Dan Bertumbuh Yang kedua Juga Bahaya Kalau ada Kesalahan Tidak Ada Orang Yang Mengingatkan Kita Jadi yang Pertama Adalah Good corporate Governance Yang Tidak Yang Us Yang Bisa Inovasi Nah Untuk Inovasi Ini People Can Make Mistake Nah Ini Kita Yang Harus Bisa Supaya Orang Kalau Mistake Itu Harus Kita Bantu Karena Mistake Is Part Of Experience Yang Penting Mistake Itu Kita Belajar Dari Mistake Kita Bisa Memperbaiki Dan Menjadi Lebih Baik Nah Selama Kita bisa melakukan itu mistake itu is good experience untuk kita yang ketiga, yang paling penting juga adalah bagaimana perusahaan ini bisa care terhadap karyawan, sehingga waktu perusahaan bertumbuh, kita juga ingin karyawan kita itu bisa bertumbuh baik dalam karil baik dalam pendapatan saya udah ganti dua ya piliunya itu adalah be agile, be entrepreneur collaborative menghargai kinerja tinggi terus memberdayakan tim yaitu empower the team dan zero tolerance jadi kayak harassment zero spill karena kita minyak ini harus menjaga environment zero spill dan zero accident supaya karyawan kita bisa pulang ke rumah dengan sehat dan selamat dan sebagainya jadi enam value ini yang kita lakukan untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan menarik banget satu hal yang saya highlight dari satu yang sangat-sangat ini banget penting banget teman-teman ya saya highlight dari pesan Pak Haryanto tadi adalah embrace mistakes jadi kalau saya perhatikan ternyata ada pola yang sama dari orang-orang yang berhasil saya sempat baca buku dari Pak William Suryajanya pendiri Astra International beliau orang yang sangat berani sekali orang yang berani ya berani salah ya jadi teman-teman kalau kita tidak berani salah gak ada gak pernah melakukan kesalahan artinya kita tidak pernah mencoba dan kita tidak pernah punya sebuah experience apapun experience itu namun teman-teman tentunya kita harus mengukur resiko dulu ya jadi seperti tadi yang Pak Haryanto bilang ini diimbangi dengan zero tolerance juga disini saya lihat untuk risk managementnya disini ada gitu oke Pak Haryanto ini ada beberapa pertanyaan dikit lagi ya Pak ya jadi beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman oke tahun 2021 Pak 2021 nanti fokusnya mau ngembangin apa Pak plannya yang nomor 1 2021 itu kita ada beberapa strategi untuk growth nomor 1 adalah apa bisnis daripada BBM chemical pun kita percaya akan bertumbuh karena dengan adanya pandemi kini kan banyak pen up demand dan dengan sistem stimulus maupun pen pemulihan ekonomi nasional dan juga easy money ini akan membuat ekonomi akan berputar dan bertumbuh lebih cepat tahun depan sehingga kita percaya chemical dimana chemical kita ini dipakai banyak untuk daily product daily usage product sehingga pasti akan meningkat juga BBM terutama misalnya kayak pompa bensin dengan sekarang orang mulai travel ini demand sudah mulai yang kedua kita juga percaya dengan omnibus law ini akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akan membangun pabriknya di Indonesia baik domestik maupun asing dan juga dengan KIK kawasan ekonomi khusus kita percaya GP tahun depan akan berkontribusi lebih besar lagi dibandingkan tahun ini dan kita juga percaya bahwa untuk aviasi pun uptur pun tahun depan akan meningkat cukup signifikan sehingga ini merupakan opportunity opportunity untuk AKR bisa bertumbuh lebih baik di tahun depan oke menarik banget ini kan tadi kita sudah berbicara banyak hal yang menarik banget ya Pak mungkin sedikit Pak ini ada tambahan pertanyaan sedikit tentang SWOT strength weakness opportunity and threat mungkin kayak tantangan apa sih yang biasanya dihadapi dalam model bisnis seperti AKR ini dan antisipasinya apa selama ini yang paling challenging banget sejak AKR dididikan sekarang pernah mengalami apa dan bagaimana mengatasinya dan ke depan juga jadi yang pertama kembali lagi challenge kita ini adalah bagaimana kita tetap disiplin untuk menggunakan yang tadi formula itu sehingga kita tidak beresiko di dalam volatilitas daripada harga produk kita sehingga ini bisa tetap menghasilkan profit yang konsisten ini yang pertama jadi disiplin terhadap formula business model kita yang kedua bagaimana kita ini bisa berubah salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah digitalisasi jadi seperti kita punya logistik kita sekarang sudah mempunyai IT yang bisa mengontrol baik volume maupun temperatur di semua storage kita termasuk storage-nya di pompa bensin maupun semua kapal-kapal kita maupun truk kita dimanapun mereka bergerak kita bisa monitor di war room di kantor kita jadi sehingga dengan kontrol IT ini istilahnya fraud itu bisa dihindarin karena BBM ini sangat mudah untuk dicuri yang kedua kita pun sekarang lagi membuat IT dimana nanti salesman kita gak usah di kantor juga gak apa-apa jadi semua sales and delivery bisa di jalankan melalui smartphone jadi kita percaya ke depan bisnis logistik ini tetap selalu ada hanya the way we do our logistik will change drastically dan pandemi ini akan merubah dan mempercepat perubahan itu nah jadi kita harus melihat satu tadi mesti masuk ke digitalisasi kedua mungkin kita harus reshuffle some of our products untuk menyesuaikan dengan ekonomi new normal ini setelah pandemi jadi saya rasa dua ini yang kita harus bisa mengatasi challenge oke luar biasa banget Pak satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita mau bagi-bagi giveaway teman-teman semuanya saya akan kasih update saham sedikit nanti Bapak jangan leave dulu ya Pak nanti Bapak yang ini kasih pertanyaan nanti Bapak kasih satu pertanyaan yang mudah dijawab oleh teman-teman dan sudah dibahas nantinya Pak supaya teman-teman bisa jawab dan dapat giveaway 5 hadiah M-Trade dari saya edukasi didikan saham 7 hari trial ya oke Pak satu pertanyaan terakhir Bapak kok bisa humble banget gitu sih Pak oh karena saya percaya bisa hari ini bukan karena saya tapi karena begitu banyak orang-orang yang di AKR ini yang berdedikasi yang kerja keras yang memberikan their best untuk company itu yang membuat sukses jadi saya ini hanya istilahnya cheerleader aja saya hanya orang yang apa memberi motivasi tapi mereka paling berjasa oke 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 luar biasa banget deh jadi semuanya pada ngefans ngefans sama Pak Arianto semua nih oke teman-teman semuanya sebelum kita mau bagi-bagi hadiah saya izin ya Pak untuk kasih review saham sedikit Bapak di sini jangan leave oke teman-teman semuanya saya cuma mau update lagi di awal saya udah update untuk IHSG ini masih sangat fluktuatif saham-saham masih sangat fluktuatif IHSG masih bisa naik turun dan kalau turun itu menguji support 5.500 investor jangka panjang manfaatkan untuk beli di level-level per diskon terutama perusahaan yang berfundamental bagus untuk trader be very careful harus siap dengan pembatasan risiko atau stop loss kalau nggak siap pembatasan risiko jangan trading investing aja gitu oke Pak kita mau bagi-bagi hadiah dari Bapak nih ya mungkin mau kasih pertanyaan apa nih Pak satu pertanyaan untuk teman-teman jawab 5 pemenang saya pilih pemenangnya oke tahun ini AKR berulang tahun yang keberapa wah mantep oke tahun ini AKR berulang tahun keberapa ya teman-teman ya happy anniversary AKR yang keberapa ayo dijawab ini masa Pak ada yang minta diangkat anak Pak ada yang lamar kerjaan banyak lawan kerjaan Pak kata giveaway-nya lawangan kerjaan ya ampun netizen ini oke ibu Erna underscore OE Vina underscore Aprinda sorry ya saya pilih random teman-teman karena masuk komennya cepat banget Antonius Giday Yuni underscore collection 19477 udah banyak banget satu lagi Isabel Purnama iya udah ada lima punan langsung aja ketik di DM saya nanti EMT15 nama email dan juga whatsapp dan tentunya teman-teman juga follow instagram dari Akra ya AKR Corporindo Pak Haryanto satu pesan lagi nih Pak closing statement ya jadi closing statement ya ya closing statement Pak silahkan Pak jadi satu hal mungkin Akra ini kalau dilihat kita punya equity itu 10,5 triliun jadi tadi kalau melihat daripada book value kita ini sebenarnya hanya 1,1 price to book value jadi AKR merupakan salah satu perusahaan yang under value kalau dibandingkan dengan historical pas harga sahamnya AKR yang kedua AKR ini sekarang sudah memasukin kalau dilihat 27% dari balance kita itu adalah GB yang telah memiliki tanah hampir 2000 hektare kita percaya beberapa tahun ke depan dengan adanya KEK dan juga omnibus law ini akan menjadi masa panen masa harvest karena kita sudah invest di aset-aset dan infrastruktur sehingga untuk customer untuk tenant-tenant membangun pabrik di kawasan yang ketiga kita ini ada di bisnis yang setiap hari dipakai orang ya kayak BBM lah istilahnya waktu masa pandemi pun orang masih tetap perlu BBM meskipun ada resesi pun orang masih tetap perlu BBM tapi kalau ekonominya bertumbuh lebih cepat maka demandnya akan lebih cepat jadi kita mempunyai perusahaan yang very strong balance sheet and cash flow and financially kita juga mempunyai aset-aset yang sudah siap untuk dipanen kita juga mempunyai bisnis yang dipakai orang setiap hari ini yang membuat sebenarnya kenapa dalam sejak saya apa join AKR saya itu bisa melihat AKR itu grow like 200 times in the last 30 years jadi in US dollar ya kalau in rupiah mungkin udah ribuan karena waktu saya join itu rupiah 2 dollar 1.100 sekarang rupiah 14.000 jadi karena bisnis model kita punya konsistensi managementnya juga good and transparan ini yang membuat perusahaan bertumbuh konsisten oke 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 nah itu tadi teman-teman ya jadi teman-teman yang penasaran dengan AKR yang tiap hari nanyain AKR gimana secara teknikal udah dibahas secara fundamental udah dibahas bisnis model dan prospek ke depan SBOT pun udah dibahas oleh presidir yang sangat luar biasa sekali Pak Haryanto sekali lagi teman-teman yuk kita ini dong tulis thank you thank you gitu nah terima kasih Pak Haryanto untuk waktunya dan juga pencerahannya yang sangat luar biasa sekali semoga nanti ke depan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan sharing-sharing lagi dan pastinya habis ini saya izin kontak Bapak ya Pak ya saya juga mau diangkat anak sama Bapak thank you Ellen selamat selamat Pak Haryanto selamat malam ya Tuhan bye-bye selamat selamat bye-bye selamat